Kesembuhan batin dalam kehidupan kita sangat penting. Ada banyak orang dalam hidupnya banyak terluka. Selama bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Dan ini memungkinkan seseorang itu ketika tidak sembuh, itu dia akan gampang kecewa, dia akan gampang tersinggung dan sebagainya. Karena belum sembuh batin. Tapi bagaimana sebenarnya supaya saudara dan saya bisa sembuh itu? Apa yang Alkitab katakan adalah, Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini adalah satu langkah di mana kita harus lalui supaya terjadi kesembuhan. Tuhan sangat merindukan supaya kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan batinnya. Pikirannya hatinya sudah disembuhkan. Saya berharap ilman Tuhan ini boleh menorong saudara, menguatkan, meneguhkan saudara dan jangan berlama-lama waktu anda saling mengaku dan saling mendoakan maka anda disembuhkan oleh Tuhan.